mulai dari masih kuliah ini yang pastinya mencukupi juga ya oh ya ya tentu saja maksudnya bukan berarti IPK nya dikesampikan tapi karena LPDP sendiri juga memberi batas ambang minimal ya kalau tidak salah betul-betul Insyaallah kalau tidak berubah sih IPK nya kemudian apa lagi ya Pak Liza kayak kemampuan bahasa Inggris kemudian juga dari 6 agam-agam kalau ada kayak seminar kemudian ada workshop itu nggak papa itu bisa dimasukkan juga nanti pasti akan sedikit banyak pasti akan sangat berpengaruh ini menunggu dulu atau nanti saya tampil ini udah 10 lebih Pak siap monggo silahkan nanti Pak Oma ngang-ngangnya lo tuh ini Hai antena lo tuh share screen oke boleh-boleh Pak kamu ya baik jangan lupa jangan lupa ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 ke LPDP, adik-adik bisa mempersiapkan dokumen-dokumen berikut yang pertama kalau SKC kan nanti saja, nanti ketika adik-adik sudah mau apply, karena masa berlakunya hanya setengah tahun, enam bulan kemudian yang ketiga ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris nah disini adik-adik bisa memilih dari empat ya, kalau zaman saya daftar dulu hanya di tiga, tapi sekarang ada ketambahan di PTE akademik, jadi masing-masing ada standar skornya berapa jadi yang untuk ITP itu terbitan ETS minimal untuk reguler itu 450 ya, kenapa saya sebut reguler, karena pada tahun 2020 ke bawah ya, sebelum pandemi itu ada macam-macam jalur untuk masuk apply ke LPDP, ada yang beasiswa afirmasi ya, kalau misalkan adik-adik waktu kuliah itu lumayan banyak apa namanya prestasi akademiknya adik-adik bisa mencoba masuk ke beasiswa afirmasi nah disitu ada kelebihannya yaitu untuk syarat apa namanya skor ITP itu biasanya lebih rendah biasanya kalau nggak salah selisihnya 50 ya Pak Lizan antara yang reguler dengan yang yang afirmasi banyak intinya yang afirmasi itu dapat privilege sendiri nah ada privilege-nya sendiri kemudian ada lagi yang jalur santri tapi yang 2020 belum dibuka ya Pak Lizan untuk jalur santri hanya yang pendidik dan top university saja tapi misalkan asumsinya 2021-2022 nanti kembali ke pola sebelum 2020 maka ya adik-adik bisa ambil banyak jalur ada yang reguler kemudian ada yang afirmasi ada juga yang santri bahkan ada juga yang misalkan adik-adik ada yang keterima CPNS ya kemudian adik-adik ingin daftar LPDP itu juga ada sendiri jalurnya jadi ini yang saya tampilkan ini adalah untuk yang dalam negeri ya untuk yang luar negeri skornya juga berbeda biasanya selisih 5 ya selisih 50 lebih tinggi kemudian untuk IELTS IELTS memang untuk overall skornya 5 tetapi kalau untuk luar negeri itu biasanya 5,5 atau 6,5 ya Pak Lizan 6,5 jadi untuk ada semacam kayak ini penyesuaian untuk yang luar negeri berbeda jadi tergantung biasa dimana unik itu pengantarnya bahasa apa juga di mesin kalau saya pakai Tunggokok kalau di pakainya yang TOCFL seperti yang Chinese jadi menyesuaikan kalau untuk kemampuan bahasa Inggris tapi kalau misalkan adik-adik ambilnya kayak di Malaysia itu sepertinya untuk yang IELTS 5,0 ke atas itu masih bisa diterima tapi juga ada skor tertentu seperti writing writing itu kalau nggak salah untuk yang magister 7 kalau nggak 6,5 7 jadi meskipun overall skornya itu 7,5 tapi ternyata writingnya 5 itu biasanya akan menjadi pemberat jadi usahakan skor-skor tertentu dalam bahasa Inggris itu adik-adik kuasai supaya nanti aman untuk persyaratan administrasi dan untuk sertifikat kemampuan bahasa itu juga ada masa karda luarsanya jadi adik-adik nanti kalau misalkan sekarang masih semester 3 sekarang fokus ke belajar dulu nanti menjelang melulus atau menjelang mau daftar adik-adik bisa mulai ikut tes kalau ikut tes sekarang nanti khawatirnya sudah expired ya nanti kalau ketika sudah lulus kemudian adik-adik juga seperti itu kalau IBT minimal 45 kalau PTE ini yang masih baru ya Pak Lizam dulu zaman kita daftar kayaknya belum ada ya yang PTE ini belum ada kemudian ya itu tadi kalau misalkan adik-adik mau ke negara-negara tertentu seperti Perancis kemudian ke Tiongkok itu biasanya selain sertifikat bahasa Inggris juga diminta kayak bahasa apa ya bahasa nasionalnya sana ya kayak di sini itu ada yang di Jepang kalau Jepang kayaknya masih bisa ya hanya bahasa Inggris aja nggak harus dengan Jepang ada ujian N juga Pak ya kalau di Indonesia itu saya lupa panjangnya kompetensi namanya ini Huyo apa saya lupa kalau yang cinanya di Tiongkok itu paketnya ini HSK karena demikian kalau di seperti HSK itu ya karena di negaranya yang mempersyaratkan bahasa-bahasa asing selain bahasa Inggris biasanya memang kegiatan perkuliahan itu kalau menurut dari award yang dari warga itu biasanya daerahnya sana persen nasional atau pernyataan ya pernyataan ini terkait dengan komitmen adik-adik ya jadi yang pertama misalkan pernyataan bersedia untuk kembali mengabdi di Indonesia ya itu ketika nanti sudah selesai studi ya otomatis kalau adik-adik nanti ambil LPDP kemudian ada angan-angan untuk sebagai batu loncatan supaya bisa kerja di luar negeri mungkin perlu di di pikirkan ulang karena memang ada durasi minimal kalau enggak salah 2N plus 1 N-nya itu adalah durasi studi jadi misalkan S2-nya adik-adik itu 2 tahun ya berarti adik-adik boleh apply untuk kerja di luar negeri itu ya kurang lebih 5 tahun ya kalau misalkan studinya 2 tahun tapi sebenarnya itu juga suatu bentuk komitmen adik-adik dengan menandatangani surat pernyataan seperti itu berarti adik-adik sedang diarahkan supaya nanti bisa berkontribusi lagi ke bangsa ya kalau gambaran besarnya seperti itu jadi negara melalui LPDP sudah membiayai cukup banyak kemudian diharapkan adik-adik ini nanti kembali untuk ke Indonesia jadi bisa sebagai praktisi macam-macam tidak harus sebagai dosen banyak dari teman-teman Ordi itu juga yang kerja di corporate di perusahaan itu juga bisa seperti itu kemudian pernyataan juga ada pernyataan bahwa dia tidak pernah belum terikat kalau belum terikat itu masuk di sini saya ingat saya dulu belum terikat di apa ada kalau tidak salah ada dua atau tiga pernyataan kemudian ada dokumen akademik dokumen akademik ini tentu saja terkait dengan ijazah kemudian ada transkrip kemudian kalau adik-adik punya prestasi akademik yang banyak adik-adik bisa nanti mengikutkannya di sini yang keenam ada surat rekomendasi untuk surat rekomendasi saya dulu itu menggunakan dosen pembimbing skripsi saya jadi jaga betul-betul hubungannya antara adik-adik dengan dosen karena ketika nanti adik-adik mau apply kemudian kayaknya biasa sama manapun tidak hanya itu membutuhkan surat rekomendasi kalau zaman saya dulu itu tahun 2016 minimal ada dua surat rekomendasi jadi selain dari dosen pembimbing kita biasanya minta juga ke boleh ke dekan atau mungkin profesor atau katakanlah dosen yang apa namanya cukup senior di situ nanti akan memberikan rekomendasi ke adik-adik formatnya juga adik-adik bisa unduh di website LPP mudah-mudahan juga tidak berubah seperti itu nah yang ketujuh ini yang cukup menantang ya Pak Lizam sepertinya kalau bagi saya dulu cukup menantang di isinya karena kita diminta untuk menulis seperti apa ya kayak adik-adik ini kegiatannya ngapain aja terus rencana studinya nanti bahkan rencana setelah studi nanti itu mau ngapain aja dan dokumen-dokumen ini misalkan adik-adik sudah punya sebagian sebagian belum itu bisa dicicil jadi uploadnya di website itu bisa di save tidak langsung harus terkumpul semua kemudian di submit seperti itu tidak tapi adik-adik bisa upload satu persatu mana yang sudah punya kemudian nanti di save baru kalau nanti sudah yakin sudah lengkap semua adik-adik bisa ke final submitnya nah disitulah proses seleksi administrasi akan berjalan adik-adik akan mendapat email notif yang menyatakan bahwa berkas sudah terima silahkan menunggu pengumuman seleksi administrasi tapi itu belum belum selesai ya perjuangan baru dimulai disitu belum ini dibuka pertanyaan dulu atau lanjut slide berikutnya dulu Pak Lijam lanjut aja Pak lanjut-lanjut nanti aja misalkan siladers jadi siladers ini aktifnya itu biasanya di belakang biasanya itu yang udah-dari itu lebih dari durasi sih gitu siap ya oke lanjut ya judul aja ya Pak Oman jadi Pak Oman disini tuh yang bergabung itu gak cuma mahasiswa-mahiswa jadi si tas akadeng-mahiswa itu menleputi dosen juga ada disini kemudian ada adik mahasiswa juga ada dari luar uniswa juga banyak sekali yang tergabung disini Pak yang gak bisa masuk ke zoom itu masuk juga itu menontonnya di live youtube Pak biasanya gitu siladers itu jadi banyak kemudian di administrasi ada satu bagian yang cukup menantang disini yaitu di ISAI jadi kalau dulu tahun 2016 itu ISAI-nya kita diminta untuk bikin dua ISAI yang pertama ISAI kontribusiku untuk bangsa atau untuk negeri nah ISAI yang pertama ini misalkan ya kita kan masih mahasiswa kita mungkin masih bingung ya apa namanya kontribusiku untuk bangsa itu apa ya ya gak apa-apa mulai dari hal-hal yang kecil ya mungkin aktif di Karang Taruna itu bisa dituliskan kemudian dengan aktif di kegiatan-kegiatan organisasi di kampus itu juga bisa dimasukkan ke kontribusi jadi kontribusi itu tidak harus besar seperti besar banget ya kan gak semua orang punya kesempatan untuk berkontribusi secara masif seperti itu ya tidak harus misalkan adik-adik menjadi apa namanya kayak pertukaran pelajar keluarga tapi kalaupun itu ada ya itu bagus itu bisa adik-adik tuliskan di situ ya kemudian yang kedua ISAI tentang sukses terbesar dalam hidupku nah disini adik-adik akan diminta untuk menulis sukses terbesar dalam hidup adik-adik itu seperti apa jadi sebenarnya memang jujur untuk dua ISAI ini gak ada kunci jawaban karena memang kita gak dikasih clue apakah ISAI yang kita susun ini sudah 100% benar atau tidak tapi setidaknya ini adalah ISAI dari hasil itu hanya jawab dengan teman-teman yang diterima sebagai orang di LPDB jadi untuk yang sukses terbesar adik-adik bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya mulai dari keluarga ya mungkin sukses terbesar dalam keluarga itu seperti apa menurut adik-adik kemudian dalam bidang akademik seperti apa dan sukses terbesar ke depan harapan ke depan suksesnya itu mau seperti apa itu nanti adik-adik bisa jelaskan dari situ ya jadi yang perlu menjadi tatatan adalah adik-adik harus menuliskan dengan ejaan yang disempurnakan tuliskan dengan bahasa yang mudah dipahami ya tidak berbelit-belit dan pastikan ketentuan penulisan eja LPDB itu sudah adik-adik penuhi kalau tidak salah dulu ada ketentuan minimal 500 kata atau 5000 kata jadi kalau adik-adik masih belum sampai ke angka itu ya saran saya tidak nekat submit tapi dilengkapi dulu gampang kok sebenarnya ya gampang-gampang susah sih ya karena sedikit tricky di bagian ini kemudian di bagian iseh ya apa yang sebaiknya dan sebaiknya ditulis dan sebaiknya dihindari ya kalau yang ditulis ya otomatis adik-adik bisa menuliskan impian atau rencana studi di situ ya dan bahkan setelah studi saya dulu menulis kalau setelah studi itu saya kan belum tahu nanti bakalan berkarir gimana ya saya tuliskan aja nanti setelah lulus itu saya ingin berkarir sebagai apa ya tapi kalau misalkan adik-adik sudah punya gambaran nanti mau berkarir di instansi mana ya nggak apa-apa mungkin adik-adik setelah lulus terima bekerja di mana kemudian lanjut LPDP adik-adik bisa menuliskan di instansi mana adik-adik akan lanjut mengabdi seperti itu kemudian ulasan singkat tentang pengalaman hidup ya pengalaman hidup ini tentunya kalau bisa hal-hal yang cenderung positif ya jadi pengalaman hidup yang negatif mungkin tidak perlu ditulis di sini karena untuk iseh sekalipun adik-adik menulis tentang riwayat hidup adik-adik sampai sejauh ini tapi juga hindari curhat apa namanya kalau mungkin tujuan adik-adik curhat di situ supaya memperbesar peluang itu tidak ada pengaruhnya insya Allah tidak ada pengaruhnya jadi iseh di sini adalah iseh yang murni sesuai dengan tema ya seperti itu kemudian kalau saya dulu kenapa saya menyerangkan di sini menggunakan gaya yang positif dan optimis tapi juga realistis karena tidak hanya di LPDP di sebelum ini kalau untuk persyaratan iseh sepertinya kalau dengan gaya bahasa yang seperti itu itu yang cenderung bisa menimbulkan apa ya suasana pembaca itu lebih positif seperti itu jadi perhatikan gaya bahasa adik-adik seperti itu dan usahakan ya nanti adik-adik mencari referensi sebanyak-banyaknya kalau sekarang banyak sekali teman-teman awardee yang menuliskan isehnya atau tips menulis isehnya itu di website-website baik itu blog maupun di website-website halo halo Pak Man yang menyediakan info beasiswa tetapi disini sempit adik-adik sesuaikan mana ini tidak sesuai dengan saya tidak usah ditugas membaca ulang ketika adik-adik merasa sudah selesai dibaca ulang dulu kira-kira ada teman enggak kalau ada teman membutuhkan makna yang ambil atau tidak isinya kalau sudah yakin oke berarti adik-adik bisa save nah hal-hal yang sebaiknya dihindari otomatis tulisan yang bersifat menyinggung Sarah kemudian tulisan yang sifatnya berputar-putar berulang sudah ditulis kok ditulis lagi itu sebaiknya dihindari kemudian ada mendiskreditkan kelompok tertentu hal-hal tersebut juga sebaiknya dihindari dan menuliskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan tema seperti ya tadi mungkin curhat seperti itu sebaiknya dihindari kemarin juga menuliskan ulasan singkat tentang profil saya tapi itu hanya singkat tidak sampai dominan hanya di awal saja nah setelah esai tadi masuk sebagai administratif nanti adik-adik akan misalkan lolos ada namanya seleksi substansi seleksi substansi itu kalau tidak salah dulu itu ada dua sebenarnya wawancara masuk di sini tapi tahun 2019 ada wawasan kebangunan juga ya Pak Lizam kalau tidak salah jadi kita pun dulu cuma dua saja itu cuma leaderless discussion dan sama on the spot enggak dulu saya enggak dulu enggak saya enggak dulu berarti generasi jadi saya dulu dibat setiga itu apa namanya diminta untuk saya on the spot juga Pak Lizam saya dulu kalau enggak salah dikasih tema tentang vaksin tapi bukan vaksin covid ya kan zaman itu belum ada tapi tentang vaksin vaksin dari isu vaksin dari babi tapi ini SI on the spot ini juga disesuaikan dengan tujuan studi adik-adik kalau tujuan studi adik-adik itu di luar negeri SI on the spot juga menggunakan bahasa Inggris tapi kalau di dalam negeri adik-adik boleh memilih pakai bahasa Inggris boleh juga pakai bahasa Indonesia saya dulu kebulan pakai bahasa Indonesia saja Pak Lizam saya kurang pede dulu dengan bahasa Inggris saya terlalu masuk rating ya oh enggak lah itu tawadunya Pak Oman aja itu mungkin artikelnya banyak tuh di pabri sana sini di Oman ini masih kalah lah dengan Pak Lizam ya kemudian di sesi yang pertama dulu saya malah leaderless group discussion jadi sesinya untuk substansi ini beda-beda kadang SI on the spot dulu kadang ada juga yang LGD dulu ya kemudian kalau leaderless group discussion ya memang suasananya itu leaderless jadi tanpa moderator atau tanpa pemimpin diskusi tapi disitu ada saya tidak tahu itu dosen atau apa tapi memang dia tugasnya menilai duduk dia hanya diam saja di samping beasiswa itu dikumpulkan dalam satu meja dulu itu mejanya kebetulan bundar dikasih tema temanya dalam untuk kertas kemudian disuruh membaca dikasih waktu kurang lebih lima menit untuk membaca kemudian sepuluh menit kalau enggak lima belas menit untuk diskusi tapi terserah jadi mau lima belas menit diskusi atau enggak ya itu terserah karena sifatnya leaderless nah disini adik-adik bisa ambil inisiatif sebagai leader dalam diskusi atau sebagai mungkin moderatornya kemudian adik-adik bisa juga tanpa dipanggil ya itu adik-adik langsung apa namanya minta izin untuk mengutarakan pendapat ketika adik-adik sudah siap untuk mengutarakan pendapatnya karena disitu bahasanya dikasihnya sama dalam satu ruangan diskusi itu sama tetapi disitu penilai tidak akan menyuruh adik-adik untuk mengeluarkan pendapat entah itu adik-adik mau duduk-diam aja ya silahkan kalau misalkan mengeluarkan pendapat tentunya juga sangat disarankan ya karena saya ingat saya saya dulu dengan Bu Siti Mbak Siti angkatan kita itu Pak Lizam itu adalah satu forum LGD dengan saya dan Mbak Siti itu adalah yang sebagai moderatornya jadi dia inisiatif pertama kali kemudian kurang lebih tiga atau empat orang lain di ruangan itu juga apa namanya satu apa ya namanya satu satu PK kalau nggak satu PK dengan kita Pak Lizam dan ternyata ya memang rata-ratanya diterima mereka yang berani untuk ambil inisiatif di forum LGD jadi kalau sekarang adik-adik mungkin ada rasa minder atau malu adik-adik bisa berlatih untuk mulai latihan sekarang Pak ya untuk latihan berbicara di depan latihan berhaterika latihan membangun apa namanya dapat seperti itu jadi nggak cuma asbud ya nggak asal bunyi apa itu Pak Lizam asbud asal bunyi asal bunyi oh ya 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 saya tadi dengarnya asbud ya oke jadi mulai dari perkuliahan itu adik-adik ya mungkin kuliahnya dulu kupu-kupu ya kuliah pulang-kuliah pulang mungkin bisa mulai merubah dari sekarang jadi nanti akan terasa banget ketika adik-adik sudah di forum yang seperti LGD itu tetapi ini saya beri tanda bintang karena apa karena di tahun 2019 teman-teman itu sudah nggak ada LGD tapi tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya nanti ada jadi tetap saya masukkan dalam sharing disini kemudian yang dulu saya tidak ada tapi dari teman-teman setelah saya ada itu kalau nggak salah CBT ya Pak Lejang CBT untuk menilai wawasan kebangsaan dan psikotest ya seperti itu psikotest juga itu yang online online jadi adik-adik juga bisa mulai cari referensi seperti apa sih nanti yang ditanyakan ya ketika itu adalah tes CBT kalau wawasan kebangsaan rasanya itu seperti wawancara sebenarnya dari teman-teman yang saya minta pendapat tapi tidak seperti pertanyaan WAS atau TS jadi lebih ke personal kamu misalkan saya hari ini seperti apa misalkan dihadapkan pada situasi yang menuntutmu untuk mungkin nasionalisme itu seperti apa jadi ya nanti jawabannya itu tidak harus sesuai dengan yang diharapkan oleh wawancara tapi ya jangan sampai itu istilahnya melenceng dari nasionalisme seperti itu jadi adik-adik perlu memperhatikan tes wawasan kebangsaan jadi tidak ada dari tahapan yang sudah dijelaskan tadi itu yang paling apa ya yang bobotnya paling kecil kita tidak tahu semuanya memiliki bobot yang sama jadi semuanya wajib untuk dipersiapkan sebaik mungkin kemudian yang ini wawancara dulu masuk substansi ya Pak Liza tapi disini kebetulan saya dulu itu sesi terakhir jadi ini saya masukkan sesi yang tersendiri jadi untuk wawancara nanti adik-adik akan ditanyakan banyak ditanyai oleh banyak hal saya dulu kebetulan ada tiga saya tidak tahu apakah polanya tetap sama seperti itu jadi ada tiga wawancara saya ingat saya yang aktif bertanya itu satu satunya lagi sama sekali tidak bertanya tapi seperti mencatat sesuatu ya jadi yang perlu adik-adik ketahui adalah pertanyaan tersebut murni digunakan untuk penilaian beasiswa jadi saran saya ini tadi hindari baper ya hindari baper apalagi kalau misalkan mungkin interviewer hindari baper pertanyaan yang lebih personal seperti mungkin kamu sudah pacaran seperti itu ternyata seumur hidup ya misalkan seperti itu jangan baper jadi tetap apa namanya kalau bisa usahakan tersenyum ya tapi ya enggak sepanjang waktu lah jadi dari mulai datang ya itu adik-adik ucapkan juga salam kemudian ucapkan terima kasih duduk dengan relax ya kemudian juga jangan terlalu tegang kemudian pertahankan eye contact jadi dari teman-teman yang sudah apa namanya sharing juga ketika dia wawancara itu ya dia ketika menjawab dia juga kalau bisa melakukan kontak mata karena disitu pewawancara dia biasanya diambilkan kalau enggak dari praktisi juga dari psikolog jadi jawablah pertanyaan dengan jujur tapi ya dengan bahasa yang bagus ya istilahnya adik-adik disini akan dilihat point of sellingnya point of selling itu ya seperti meskipun kita itu manusia biasa tapi kita mencitrakan itu sebagai sesuatu yang positif ya jadi bukan memandang segala sesuatu dalam sudut pandang misalkan saya kok belum ini belum ini tapi memandang dari sudut pandang yang negatif jangan seperti itu jadi ceritakan adik-adik dari sudut pandang yang lebih positif jadi sangat menyarankan untuk mengada-ngada ya karena mungkin kalau psikolog pasti akan tahu kita ketika gestur kita itu berbicara hal-hal yang tidak real ya kemudian don't forget to smile ya kemudian dan hindari berbahasa pasif kalau bisa ya menjawab apa yang ditanyakan kalaupun adik-adik mau menambahkan ya mungkin itu menjadi nilai plus usahakan itu juga tidak terlalu melenceng ya tidak terlalu kemana-mana dan yang penting juga adalah percaya diri ya seperti itu nah ketika nanti adik-adik selesai tahapan tiga tahapan tadi adik-adik akan menunggu email ya nah ini adalah email yang sangat apa ya sangat membahagiakan ya ketika saya menerima email ini menerima kata lulus itu ya seperti ya Pak Lizam juga seperti itu atau mungkin biasa saja Pak Lizam kalau saya sangat membahagiakan sampai sampai saya terdiam beberapa saat ini beneran ya wah ya Alhamdulillah ternyata setelah sekian tahapan itu membaca tulisan seperti itu sangat membahagiakan ya ya seperti itu mudah-mudahan nanti banyak adik-adik disini yang akan menerima email seperti ini ya email dari LPDP seperti ini oke personal note dari saya ya ketika kita dinyatakan diterima oleh LPDP dan memiliki hutang hutang kepada siapa ya kepada negara kepada masyarakat dan kepada keilmuan kita jadi bagaimana cara kita membayar hutang ya kita dengan bekerja sebaik mungkin kemudian mungkin kita bisanya berkontribusi di apa ya seperti itu tidak harus menjadi aparatur sepuluh negara kalau mungkin memang itu belum mercegi tapi juga bisa di sektor-sektor lain ya mungkin adik-adik dengan kalau punya skill menulis ya dengan menulis seperti itu juga merupakan suatu bentuk membayar hutang jadi adik-adik tidak akan kalau insya Allah ya insya Allah tidak akan terbuang percuma seperti itu nah sejauh award yang saya temui ketika sharing ya yang saya dapatkan itu adalah LPDP tidak membedakan asal dari mana agamanya apa warna kulit maupun budayanya seperti apa LPDP juga tidak hanya beasiswa bagi yang nilainya bagus ya tapi juga yang berkemauan kuat artinya kalau nilai bagus itu oke kemudian kalau nilainya kurang bagus ya jangan berkecil hati ketika enggak kemudian ketika pembukaan LPDP kalian sudah minder duluan nah itu kalah sebelum berperang berarti jadi ya meskipun kalian IPK-nya pas-pasan ya saya dulu juga di bawah 3,5 IPK itu tapi karena saya mikir saya belum memandang LPDP itu sebagai sesuatu yang tembok besar yang kalau saya itu kalau ada alternatif lain saya coba alternatif lain yang lebih mudah lah ternyata situasi dan kondisi yang memaksa saya kalau saya enggak ambil LPDP mungkin saya akan seperti itu what saja jadi akhirnya itu akan membuat kita melampaui batas-batasan kita ya jadi the sky is the limit ya jadi adik-adik ini jangan minder the sky is the limit artinya kalau adik-adik bisa bermimpi ya adik-adik selagi masih bisa berusaha ada peluang dicoba saja ya wablu halam ya toh kan enggak rugi kalau misalkan itu rezeki adik-adik sesulit apapun pasti adik-adik bisa dinyatakan tapi kalau memang belum rezeki sepintai usahanya seperti apapun mungkin akan diarahkan ke rezeki yang lain jadi intinya adalah LPDP untuk semua ya bermimpilah nisjaya Allah subhanahu wa ta'ala akan merengkuh mimpi-mimpimu ya oke itu saja monggo kalau ada sesi tanya jawab diskusi yang bisa sejawab saya usahakan akan menjawab oke baik saya kembalikan baik terima kasih Pak Oman silahkan 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 yang mau bertanya langsung unmute aja langsung sampaikan kalau misalkan malu untuk bicara langsung di ketika apa namanya chat nanti saya sampaikan ke Pak Oman itu oke Pak Oman sambil menunggu yang lain nih ini Pak Oman dulu upscorship itu berapa kali Pak LBDP atau yang lain langkai juga langkai juga nggak cuma LBDP jadi biar itu tahu juga kalau apa namanya untuk apply biasiswa atau scoreship itu ya pasti butuh effort perjuangan juga ya oke jadi ya memang Alhamdulillah untuk LBDP saya sekali jadi sekali itu Alhamdulillah lolos tapi sebelumnya waktu saya sedang kuliah S1 juga saya pernah apply untuk biasiswa penelitian gitu loh Pak tapi sifatnya nggak full funding tapi kalau untuk scholarship yang hanya LBDP saja Alhamdulillah langsung lolos di situ langsung one shot one goal ya rejeki Pak rejeki karena saya juga menyadari IPK saya itu ya nggak tinggi-tinggi amat dan bayangkan saya lulus itu tahun 2012 lulus S1 saya apply biasiswa itu 2016 ya itu pun karena saya merasa kalau saya nggak kuliah lagi ya mungkin karir saya akan istilahnya tetap seperti itu saja mikir saya begitu sih jadi ya kita selain usaha juga berdoa karena seusahatan pada doa itu kan juga suatu hal yang rasanya tidak mungkin ya karena yang menentukan semuanya juga Allah SWT jadi waktu saya doa itu malah saya mikir kalau misalkan saya lolos LPDP berarti ya bagaimanapun caranya itu berarti rejeki saya tapi kalau saya ternyata belum rejeki dan kayaknya itu satu-satunya cara ya mungkin itu waktunya saya untuk berpuas diri menerima pekerjaan saya waktu itu jadi memang saya ada keinginan untuk kembali ke dunia pendidikan sebagai pengajar memang merasa menemukan passion disitu jadi entah nanti kalau sudah selesai gak harus jadi dosen sih saya mikir jadi guru jadi tutor gak masalah dari saya tapi ya namanya rejeki mungkin waktu nyubah seperti itu jadi banyak sebenarnya sekolarship tapi menurut saya ya tidak ada yang selengkap ini yang saya temui mungkin tidak ada yang selengkap LPDP komponen-komponennya ada uang bubu kalau dalam negeri ini boleh gak ngomong nominal atau gak boleh mungkin biar tertarik gak usah lah nanti biar celander saja ini cari tahun gitu ya gak usah lah adik-adik dapat biasa LPDP itu ada komponen-komponen yang akan adik-adik terima yang pertama otomatis biaya kuliahnya sudah gak perlu adik-adik bayar karena itu sudah dari pihak LPDP dengan kampus kemudian ada living allowance ya living allowance itu adalah biaya hidup adik-adik jadi adik-adik udah kuliah gak bayar adik-adik masih dapat living allowance rasanya itu seperti kerjanya itu kuliah jadi adik-adik tetap digaji tapi kerjanya adalah kuliah seperti itu jadi ada living allowance untuk biaya hidup adik-adik tergantung ya jadi ada dua jenis kalau living allowance dalam negeri itu yang di daerah Jakarta kalau gak salah Jakarta Bandung itu cenderung lebih tinggi karena memang biaya hidup lebih tinggi ya supaya kota-kota besar lebih tinggi tapi kalau untuk yang standar kayak di Solo di Jogja kemudian di kota-kota lain itu biasanya hanya selisih berapa ratus ribu kemudian selain itu juga adik-adik dapat tunjangan buku jadi tunjangan buku itu adik-adik lumayan besar ya cukup besar ya bahkan bisa untuk lain buku saja dit lah bapaknya ya jadi buku ya jangan dikira bukunya itu buku-buku kecil ya tapi buku-buku bahkan untuk buku kedokteran pun bisa adik-adik beli dengan itu ya buku-buku kedokteran yang terkenal tebel dan mahal itu kemudian ada juga settlement allowance settlement allowance itu singkatnya seperti adik-adik ketika pertama datang ke tujuan studi ya dengan catatan kampus tujuan studi itu berbeda dengan settlement allowance ya settlement allowance nah itu adik-adik akan mendapat dari dua kali living allowance istilahnya itu digunakan untuk biaya beli-beli peralatan ngekos atau kontrak seperti itu kontraknya saya dulu kontrak rumah mantap ya Pak Alisan bapak keluarga oke gotongin dari kendal oke Pak Pak Man ini ada yang tanya nih Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum ini dari guru saya ini malah yang tanya ini Pak Eko Widianta Assalamualaikum Pak saya mau bertanya nih apakah dalam satu keluarga seperti suami istri bisa mendaftar LPTP dalam satu periode yang sama dan dengan tujuan kampus yang sama Pak nah gimana itu pengalaman kita itu ada kan nah temen kita ya beliau dari Lampung itu ada Pak Aman ya ya jadi untuk yang ini LPTP tidak membatasi mau misalkan suami istri pada angkatan atau tahun yang sama monggo sangat persilahkan Bapak jadi ada temen kita seangkatan kita juga masuk di UNS itu suami istri juga kemudian ada juga temen yang awardee di luar negeri di Sepang itu juga suami istri jadi menikah sebelum dapat beasiswa kemudian apply beasiswa di negara yang sama tetapi kampus berbeda jadi apa namanya istilahnya kayak misalkan sama-sama di Jawa Tengah lah tapi dia satunya di UNISULA satunya di UMS misalkan seperti itu itu boleh jadi tidak ada larangan bahwa suami istri itu mendaftar harus di periode yang berbeda ataupun di negara yang berbeda di kampus bahkan yang angkatan kita itu ada Pak ya itu dari ini dari Lampung ya Pak Rudy sama Bu Desti itu kan dia suami istri sampai apa ya sampai dapat bonus malah keturunan juga bayi anak juga di sana cerita itu Pak dulu yang diterima kan Bu Desti dulu kemudian Pak Rudy apalian untuk berikutnya di tahun yang sama dan Alhamdulillah diterima biasanya nanti akan ditanya kalau sudah berkeluarga waktu tes pelawancara itu ditanya suami atau istri bagaimana nanti kalau situ nanti mungkin Bapak misalkan istri diajak daftarnya enggak Bapak Bapak cerita saja ya siapa tahu kan itu malah menjadi apa ya bobot untuk diterima ya ya wuluh alam bonus yang untuk itu jadi tidak apa-apa tapi Bapak tidak akan mendapatkan family allowance ya nanti karena satu lokasi yang sama kalau family allowance itu bisa diajukan ketika pasangan dan anak itu bukan award jadi misalkan tidak ada istri tapi istrinya belum termasuk award itu bisa mengajukan family allowance itu jangan keluarga betul rencana mau S3 dimana ini masih saya sih dari seperti itu tapi yang magister untuk family allowance sudah diadakan lagi tapi untuk bobotnya itu lebih tinggi tapi kalau S3 Pak Eko ini berarti kan aplikasi masih ya bisa untuk family allowance ya berarti kalau istrinya sama-sama diterima rezeki anaknya yang bisa diajukan apa namanya family allowance nya betul FN bisa anaknya gitu itu yang kemarin dilakukan oleh Pak Rudy sama sama-sama Pak Eko oke Celadu silahkan yang mau tanya untuk secara langsung bisa unmute sendiri Anda kemudian sampaikan banyak Pak Oman sekalian oke nah sembari menunggu yang lain Pak Aman berarti Pak Oman juga lumayan perjuangnya warga juga dulu kan sempat di daerah 3T juga di mana Pak oh iya 3T dulu di Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai di kota apa ND oh bukan Pak di masuknya itu Kabupaten Manggarai kalau Kecamatannya Cibal selama 12 bulan tapi itu memang program yang berbeda dengan yang LPDP apa program dari Kemendikbud betul 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 padahal dulu Pak Oman berpeluang untuk jadi civil servant jadi PNS tapi itu sudah diterima yang enggak sampai tanda tangan itu karena karena satu dan lain hal pokoknya saya lebih contoh pasti soalnya kayak seperti itu kan ya enggak satu lain halnya itu pasti tidak lepas dari misalnya pangker keluarga kemudian ridho dari orang tua juga ya pastilah sama saya dulu juga itu waktu saya di daerah kuburaya suruh pulang ke orang tua tapi memang ada lagi Pak oh iya ini lagi nih Assalamualaikum saya Pak izin bertanya Pak Oman untuk ESE ini kita bikin motivation letter atau perbedaan motivasi letter dan resipan apa Pak oke ESE jadi sebelum dijawab Pak Aman nih saya sampaikan dulu ke Cilanders nih Cilanders insyaallah ini dua pekan lagi kita akan fokus ke ESE nanti bersama saya langsung juga kayaknya dengan dua pekan lagi itu apa namanya ini kayaknya dengan how to write a group profile yang pokoknya yang bagus bagaimana Pak Aman coba diberikan gambaran sekilas aja nih kepada DPS oke mas Faiz ya saya coba sedikit singkat aja jadi motivation letter itu lebih ke motivasi diri dari apa namanya yang bersangkutan untuk bisa diterima jadi alasannya itu kenapa saya itu istilahnya harus diterima sebagai award di LPDP kenapa LPDP itu harus membiayai mas Faiz mas Faizal untuk apa namanya untuk studi seperti itu itu adalah gambarannya di motivation letter seperti itu jadi berbeda tentunya dengan riset plan riset plan itu mas Faizal nanti lebih berbicara ke bagian akademiknya ke akademiknya jadi saya ingat dulu adik tingkat saya itu Pak jadi pernah apply ke beasiswa LPDP tapi kurang rezeki nah kemudian saya tanya kan kenapa kok ternyata waktu wawancara dia ditanya dia juga nulis di riset plan disitu ditulis jadi hal yang kurang akademis itu ternyata memberatkan seperti kenapa kamu kok milih di kampus A dia menjawab karena dekat rumah nah itu kan hal yang akademis jadi di wawancara usahakan menjawabnya secara akademis ya misalkan ya mungkin kalau itu alasan utama adik-adik bisa mulai riset ke kampusnya mungkin melalui website-nya bisa mulai dari akreditasinya mungkin dari dosennya atau program studinya rata-rata kalau teman-teman yang ambil SDW di luar negeri itu karena ngejar di program studi atau dosennya biasanya kan ada terkenal kayak dosen pakar apa itu mengajar di sini nah itu adik-adik bisa masukkan di riset plan atau mungkin kalau nanti ditanya di sesi wawancara nanti bisa disampaikan jadi usahakan alasan yang muncul adalah alasan yang akademis ya masih berkaitan dengan studi jangan alasan yang karena keluarga saya memaksa di situ atau mungkin karena dekat rumah nah itu itu terlalu polos Pak ya kalau dulu Pak Alman riset plan yang diajukan apa Pak itu Pak oke saya saya dulu saya tulis itu saya wali dengan itu kayak nanti misalkan saya di semester satu karena kalau S2 kan 4 semester bidangnya Pak Alman kan manajemennya pendidikan ekonomi pendidikan ekonomi nah di pendidikan ekonomi saya karena saya kalau bisa nanti adik-adik cari kurikulum S2 atau S3 tergantung dari studinya tujuan itu seperti apa kalau misalkan ada adik-adik bisa berpeduman pada situ jadi misalkan di semester 1 mau ngambil mata kuliah apa seperti itu atau bisa dengan adik-adik tanya ke kakak tingkat atau mungkin orang lain yang pernah kuliah di kampus yang menjadi tujuan tapi kalau gak ada kebetulan kemarin UNS kan gak ada ya Pak itu jadi saya hanya mengira-ngira saja jadi saya gak gak secara detail menyebut mata kuliah apa tetapi saya menulis misalkan gini pada semester 1 saya akan menempuh mata kuliah pendidikan kemudian dan juga saya akan mengambil mata kuliah yang terkait dengan ekonomi yang mana itu major saya kan kemudian di semester 2 saya memperdalam dengan katakanlah mulai menulis penelitian riset seperti itu ikut seminar konferensi itu merupakan bagian dari riset plan kemudian ditulis juga kapan adik-adik mulai akan rencana ngambil penelitian tesis seperti itu jadi riset plan itu LPDP ingin tahu gambaran adik-adik kalau nanti diterima sebagai apa namanya mahasiswa magister atau doktoral progresnya nanti mau seperti apa apakah ini kayak mas disebut mas lijam apa asbun usahakan jangan asbun jadi riset-riset dulu lah nanti harusnya itu kurikulumnya seperti apa ya ya kalau ternyata di kampusnya itu ada betul bapak ya cara detail yaitu alhamdulillah berarti itu mempermudah adik-adik untuk menulis riset plan jadi untuk riset plan itu lebih ke akademis banget kalau motivation letter itu lebih ke internalnya adik-adik tapi bisa juga ditambahkan dengan itu apa namanya ya oke deh ini ini Pak Oman sayangnya ini saya udah dekode karena waktunya sudah di penghujung acara ini Pak sebenarnya masih banyak yang kita akan ngobrolkan cuma kan karena kita dibalas oleh waktu seperti itu bisa disampaikan untuk apa namanya pesan-pesan pada kita untuk yang supaya lebih semangat untuk apply pesan saya mungkin saya lihat dari pengalaman pribadi saya intinya adalah kita harus tetap optimis percaya diri istilahnya anything is possible the sky is the limit jadi jangan minder misalkan saya ini hanya orang dari desa atau mungkin saya ini IPK-nya nggak terlalu tinggi kan juga yang menentukan bukan kita jadi kalau kita pakai persepsi kita sendiri itu kadang itu malah menjadi jebakan bagi kita jadi kalau masih ada peluang ya nggak ada salahnya kita coba seperti itu itu mungkin Pak jadi bukan dalam untuk quote saja jadi pesan dalam untuk yang saya alami saja intinya adalah optimis tetap tetap mencoba kalau misalkan itu ada apa namanya ada kesempatan dan jangan lupa berdoa itu saja simple kok halo 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 masuk tadi suara saya masuk tidak pak tidak makanya itu saya cek-cek tadi ini oke jadi saya kalau pesan dari saya melihat dari yang saya alami saja itu maka sebenarnya kita intinya adalah tetap percaya diri jadi ketika nanti ada LPDP kalian mulai dari sekarang bisa mempersiapkan ya jadi kemudian nantinya ketika kalian sudah lulus sudah eligible untuk apply ke LPDP kalian bisa tetap mencobanya jadi jangan minder optimis itu saja dan jangan lupa berdoa karena usaha tanpa doa itu juga bohong apalagi juga doa tanpa ustaha baik terima kasih Pak Oman Cik Adus sekali lagi ingatkan untuk insya Allah setelah ini nanti itu untuk dua perkanyaan nanti kita akan bahas teknis untuk menulis ini profil diri yang baik bagi celah saya benar ingin mau belajar itu nanti pas saat mendaftarkan diri nanti itu disitu ditetaskan untuk apa namanya essay yang coba buat dulu nanti disubmit nanti saya review kita nanti kupas bareng di ini di sesi pas foto jadi yang dua kali lagi jadi dua kali senen lagi jadi seperti itu nah jangan lupa juga isi daftar hadirnya itu daftar hadir ini jangan lupa diisi juga nanti kita paling lambat jam 12 ini terus selain itu juga seperti biasa kalau sesi seperti ini tidak pas yang namanya ini dokumentasi silahkan please turn on your camera silahkan dinyalakan kamaranya bapak ibu sekalian selada semuanya kita akan sesi untuk dokumentasi bisa dinyalakan kameranya untuk ini supaya terlihat oke ya ini ada yang belum ini wah ada yang langsung dari Korea juga ini 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 yang punya kultum asmara juga ini ada Pak Eko ya ini ayo silahkan bisa di oke ini ada Bu Andika ada Pak Zuri juga ada Bu Ayu ya siap ya saya on my tone ya oke siap 1 2 3 sebentar lagi oke satu lagi ini ada Mbak Rizka Maulida Mbak Yatika Mbak Nita Dwi Angre ini silahkan di elakkan aja biar oke siap ya 1 2 3 sekarang yang C C C C C C C oke saya hitung ya 1 2 3 baik terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian Pak Oman terima kasih Pak telah melakukan latonya untuk bersama kita semua ini Pak ya gitu selagi jangan lupa untuk mengistirah tadi aja harus ya oke sekian dari saya kerampu yang maaf walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di skotok dua pekan lagi seperti itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh